Sahabat Car Free Day TV di Manasan Jawa berada Tadi kita sudah menyimak Bicara tanjang lebar dengan Bapak FND Halim Beliau adalah Wakil Gubernur Dari Lands Club International Distrik 307 A1 Indonesia Nah, kebetulan lebih terkhawat lagi Jadi, kali ini kami langsung ke Gubernurnya Pucuk Pimpinan Selamat, sorry Bapak Tony Jumadi Pak Tony, tadi kita sudah sempat bicara dengan Bapak FND ya Pak ya Kita sempat mengutip dari tagline atau moto dari kepedulian menjadi pengabdian Nah, menurut Bapak seberapa jauh kepedulian Lands Club? Sebenarnya slogan dari kepedulian menjadi pengabdian Adalah slogan untuk tahun ini Dan yang saya pilih sendiri untuk sepanjang operasi ini Kita tahu sendiri bahwa banyak sekali ya di masyarakat Semua orang banyak yang mempeduli betul-betul Tapi waktu itu kita minta bantuan yang mereka mungkin Karena kena hilang dari waktu itu Jadi kita tahu Kita ketepat, 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 ketepat Sebenarnya setiap orang Kalau dalam dirinya memiliki kepedulian yang benar Itu kalau bisa menjadi pengabdian yang benar Kalau saya bilang pengabdian Tapi kalau gak ada kepedulian Bagaimana kita bisa melakukan dengan baik Atau pengabdiannya Lands Club adalah satu organisasi sosial Yang tanpa barang-barangnya non-profit Kita selalu melakukan pelayanan ke manusia Di mana-mana saja Ada di 268 negara Anggota seluruh di dunia ini Kayaknya ada 1,4 juta Bekerja kami yaitu Bagaimana kita mengurangi Kemiskinan yang ada di masyarakat Dan menikah antara hidup Dan para warganya Bekerjanya tiap hari pelayanan Tapi tidak ditentukan oleh Suatu agama atau golong? Tidak Karena di dalam tujuan organisasi Kami sudah cantumkan dengan jelas Tidak akan mempersoalkan mengenai rasnya Agamanya Ataupun politik Jadi kita bawa bersama semua Bagi semua warganya Yang ada di dunia ini Yang memiliki suatu Isilahnya konsen Atau yang tadi saya bilang keperhatian itu Yang sama-sama melakukan pengertian untuk masyarakat Kurang mampu Jadi kita akan bicara mengenai ras, politik, ataupun agama Baik Bapak Karena kami cuma memiliki waktu Satu tahun memberikan kitabnya leadership Sumbangan kami kepada organisasi Saya satu tahun Selanjutnya saya memberikan kepada DPJ 1 atau istilahnya wakil Bumenduk 1 Selanjutnya satu tahun berikut kepadanya wakil Bumenduk 2 Baik Bahkan sulit bagi saya untuk memberikan komentar Yang secara konsumsi Tapi boleh dikatakan tiap hari Semua anggota lain Saya sibuk sekali di dalam Ikatan rasnya masyarakatnya Membantu mereka Karena kegiatan kami bukan cuma istilah membantu Tapi apa yang dibantu Kita mulai dari pendidikan Juga mengenai kesehatan Juga mengenai lingkungan Jadi banyak sekali Zoomnya Nah kalau anda menanyakan Bermanfaatnya tidak saya rasa masyarakat sendiri Oke Ya sulit bagi saya untuk mengambil satu kompulsi Jadi hanya bisa menilai dari masyarakat Ya masyarakatnya Kita menelurkan tangan masyarakat yang menerima Bagaimana bisa Kita kerjasama banyak sekali dengan instansi pemerintah juga Baik Baik Sahabat Karl Friede TV di Malaysia Tiana Prada Demikian tadi Tiga tamu sekaligus kami Yang pertama Bapak Budi Eman Waduh Beliau adalah seorang Aktivis dan selaku Mantan dari Presiden untuk Lions Club Distrik 307 A1 Dan tadi juga sempat Bertanya juga wawancara kami Dengan Bapak Effendi Halim Selaku Wakil Gubernur Untuk Distrik 307 A1 Dan baru saja Berakhir Perjumpaan kami Yaitu dengan Bapak Tony Jumadi Terima kasih Terima kasih atas waktu dan kesempatan Anda semua Pemirsa Karl Friede TV Saya Dipta Wiryawan Dan Sahabat dari Lions Club Internasional Distrik 307 A1 Mengucapkan Terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum